Hai selamat berjumpa mitra semuanya selamat berjumpa dengan buskus nandar pada saat ini saya sedang berada di kalau orang sini bilang kebon poek di daerah korong bitung pada zaman dahulu emang disini katanya gelap sekali makanya disebut kebon poek dan katanya disini ada makom eyang yang ya katanya disini ada yang makom eyang yang dari dulu sudah ada yang katanya sejak penduduk belum ada disini juga makom ini udah ada ini situasi di kebon poek sekarang pun masih agak ini gelap pemirsa semuanya ini rumpun-rumpun bambu dan ini kesana ada makam-makam dari penduduk Assalamualaikum yaaikul ini dia situasinya kita sekarang masuk ke kebon poek di korong bitung emang poek dan gelap apalagi mungkin zaman dulu disini gelap sekali katanya makanya sampai sekarang pun disebut kebon poek ini ada di sebarang kampung porong bitung emang kampung porong bitung pojok Desa Kertamukti Kejamatan Haurwangi mitra semuanya ini di depan saya makom eyang Assalamualaikum yaaalaikul ini makam yang disini tapi menurut orang ini ada yang bilang yang porong bitung atau eyang jaga bayah atau eyang jaga wana mungkin belum begitu banyak orang yang mengetahui adanya makam eh keramat di kebon poek kampung porong bitung Desa Kertamukti ini ini dia makamnya ini adalah menjadi catatan sejarah bagi berdirinya kampung ini kita hanya nepaktilah saja dan kita mendoakan kepada eh ahli makom ini supaya eh mendapatkan makam di Allah subhanahu wa ta'ala ini situasi di makom eyang porong bitung yang sampai saat ini simpang siur namanya karena eh juru kunci yang dulu katanya ada di sini sudah meninggal jadi kehilangan sejak sejarahnya Hai ini situasinya ini makomnya dulu katanya sering ada yang jaruh kesini tapi semenjak eh juru kuncinya meninggal tidak ada lagi dan sejarahnya tidak begitu ada orang yang tahu maka dari itu mudah-mudahan nampak telah sejarah ini mengungkap dan menjadi sejarah bagi kita semuanya untuk pengetahuan juga bahwa di sekitar porong bitung ada makam makam ayang yang dikeramatkan oleh orang porong bitung desa kita bukti kecamatan horong segera cukup sekian dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat suatu pengetahuan sejarah untuk mitra YouTube semuanya makomnya tidak begitu terawat jadi masih banyak daunan yang ada di sekitar makom ini ini situasinya makom yang porong bitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia mitra semuanya bahwa di porong bitung ada makam ayang yang dulu katanya sering di jarahan tapi sekarang setelah kuncinya ada juru kuncinya tidak ada sekarang sudah tidak ada yang jarah lagi atau kurang begitu diketahui oleh halayak semuanya kita kesini untuk mendoakan kepada arwah yang ada di ahli makbaroh ini saya mendoakan dan sekedar dapat kilas sejarah tentang kampung porong bitung ini selamat menikmati